Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Soeherman Fakon disini saya akan membuat suatu tutorial yang menarik oke, simak selanjutnya disini saya akan membuat tutorial yaitu membuat hp kita menjadi mouse atau keyboard maupun joystick atau stick ps oke, baik kita yaitu harus download yaitu pc remote ini website nya yaitu monet monet.cn nanti saya akan link nya akan diberikan di deskripsi saya oke, baik simak oke, ini yaitu aplikasinya aplikasi untuk pc atau laptop nya kalian download ini kalian download ini sudah tutup ada contohnya juga kan ada gambarnya ini ini visinya ini jadi software ini bisa mengontrol laptop kita gitu bisa atau main game dengan pakai stick nya hp oke download ini software nya karena saya sudah download masuk ke download oke download terus oke install pc remote nya run as administrator run as administrator klik yes hmm bahasa inggris saja bahasanya oke next setuju agree oke install ya oke oke tunggu tunggu huker matang oke tunggu berapa saat oke 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 hai 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 Oke selesai pencetanya finish klik finish Hai nih PC remote Oke Hai tuh membuka dia ini tampilannya PC remote untuk server-server ya untuk server-server yang ada di untuk laptopnya aplikasinya Oke selanjutnya kita download aplikasi untuk di HP-nya Oke teman-teman simak hai 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 Oke kita masuk ke Hai Playstore ya kita masuk Playstore Ayo kita masuk ke Playstore hai oke karena saya sudah install aplikasinya yang ada di HP kita buka saja Oke baik Hai buka Hai nah ini tampilannya yang ada di HP karena ini menjadi HP ini menjadi kontrol kontrol klien jadi begini Ayo kita Hai sini nih gemi Oke kita konekkan PCG HP kita ke laptop tekan konek Hai yang konek Hai jangan lupa nyalakan hai 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 hotspot ya nyalakan hotspot kita Hai jalan wifi kita oke Hai udah ada lokal visi desktop kosong f-84159 Oke kita tekan yang desktop ini ya hai 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 PC remote is kontrol you komputer berarti sudah terkonek dengan komputer HP 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 ini udah terkonek baik Ayo kita coba untuk mosnya gitu kita coba ya hai 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 kita coba mosnya ini sudah bisa ya tuh sudah bisa Hai tidak bisa ini Hai ini sudah bisa tuh geser ya selesai Oke kita mau tekan ini coba tekan toh Hai bisa kita akan mencoba ini disini banyak menu-menunya media, power PPT, web jadi kita bisa media ini untuk mengontrol volume laptop kita laptop kita akan turun sendiri lihat lihat di PC oke ke power kita coba ke power power disini mengontrol mematikan laptop ini PC ini ada sleep hybrid let shoot down restore lock off shoot off display sync out disini ada juga yaitu PPT jadi ini untuk presentasi kita bisa pakai ini bisa ini web ini web untuk mengontrol suatu web yang ada di laptop ini kamera 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 ini kamera kita keyboard ini keyboard ya kita bisa mengetik sesuatu yang ada di PC kita pakai keyboard ini jadi enak oke kita coba ya kita coba ketik disini pakai keyboard ini ya teman-teman oke keyboardnya ini keyboard HP sih gitu pakai keyboard HP coba node node pen oke oke kita coba open ya kita akan tulis icon ininya ya kita kesini oke coba ya berhasil ya tutorial nya ini enak kalau kita laptop kita sedang error atau keyboard kita sedang error kita bisa mengkonekkan HP kita pakai HP ini Android bisa juga HP Android ini bisa rekomendasi HP saya ini HP Android atau mouse kita rusak ini bisa jadi controller ini sangat nyaman ini enak banget oke berhasil keyboardnya mouse nya bisa oke apalagi ini ini game ini game ya teman-teman ini banyak ini game-game game-game lawas sih adanya sih disini game-game lawas ini banyak GTA NSA GTA ini ada GTA banyak ini banyak ini game nya ini Xbox 30 itu ini untuk game game Xbox 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 ini setiknya pada Star Black LS RS banget banyak benung-benungnya banyak ini untuk game nya juga banyak disini ada juga remote remote desktop remote desktop remote desktop desktop ini jadi layar layar yang ada di laptop kita ini bisa muncul di hp kita kita coba tuh 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 ya teman-teman muncul di hp kita ini tuh tuh enak kan ya oke banyak lagi oke segitu saja tutorial nya jangan lupa jangan lupa teman-teman like komen dan subscribe channel ini untuk lebih semangat membuat konten nya baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih